Di hadapan Titik Suharto, Mentan Amran akui copot dua Direktur. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan ke DPR kalau dia sudah mencopot empat PNS kementan. Dari empat itu, dua adalah Direktur Kementan. Kami temukan kemarin, maaf mungkin kami sampaikan di pikir pencitraan. Kami pecat kemarin empat Direktur dua, ungkap Amran di Komisi Empat DPR yang dipimpin Titik Suharto, Selasa, 5 November 2024. Rapat ini diikuti oleh Wamentan Sudaryono yang juga politisi Gerindra, serta jajaran Kementerian Pertanian. Kami selaku pimpinan dan anggota Komisi Empat DPR RI mengucapkan selamat kepada Dr. Insinyur Haji Amran Sulaiman yang telah dilantik sebagai mentan periode 2024 hingga 2029 dan Saudara Sudaryono sebagai Wamentan, kata Titek saat membuka raker. Titik menjelaskan, Rapat dengan Menteri Pertanian dalam rangka perkenalan dan penjelasan rencana program Prioritas Kementan 2025. Pada kesempatan itu, Amran mengungkapkan dia mendapatkan informasi ada pegawai Kementan yang meminta komisi sampai 10 miliar rupiah dari proyek-proyek yang masuk ke Kementan. Oknum PNS tersebut meminta komisi besar dari pengusaha apabila proyek yang ditawarkan berhasil masuk ke Kementan. Kami panggil ini buktinya. Ini SMS kamu ambil uang kurang lebih 10 miliar rupiah. Yang kemarin lagi ini 700 rupiah. Juta. Kami dapatkan 800. Juta. Minta maaf. Ini saudara ini pangkatnya cukup tinggi, tapi minta maaf kami pecat. Tegasnya. Amran pun bilang kalau dia tidak bisa mentolerir PNS atau pejabat Kementan yang bermain proyek. Kalau terbukti, dia langsung copot. Ini aku beritahu tutup buku. Kami tidak bisa membahas masa lalu tapi sekarang buka lembaran baru. Ucapnya. Selain mentan Amran, rapat ini diikuti oleh Wamentan Sudaryono yang juga politisi Gerindra serta jajaran Kementerian Pertanian. Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan upaya membenahi pertanian nasional tidak berlangsung secara satu komando. Pasalnya beberapa stakeholder yang terlibat justru berjalan masing-masing sehingga membuat arah pembangunan pertanian tidak jelas. Ada kekeliruan. Ada yang salah dengan pertanian kita. Tidak satu komando. Penentu produksi tidak hanya di kami. Ini salah. Tapi kita teruskan. Ujar Amran. Pupuk berlebih dan gak akan terserap sampai akhir tahun karena di Juni-Juli terdistribusi sempurna dan itupi. Kita gak satu komando. Ada di BUMN. Kami tidak bisa intervensi. Tapi kerjanya di Kementerian Pertanian Kemudian Kementerian Pertanian lakukan peningkatan produksi. Tambahnya. Ia pun mencontohkan bagaimana harga jagung hancur karena komoditas ini mengalami penurunan harga cukup dalam akibat tidak satu komandonya pertanian. Bukan kita hebat. 2023 akhir kita impor jagung 500 ribu ton. 5-6 bulan kita ekspor tapi harga jatuh 2.600 rupiah. Seakan itu biasa. Padahal ini hancurkan petani jagung. Ini dilema moga sistem ini diperbaiki. Ujar Amran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.